Intro Selamat malam pemirsa dan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 Kembali kami hadir memperbaharui informasi Anda seputar Sulawesi Tenggara, Indonesia dan dunia yang telah dirangkum tim redaksi kami Bersama saya Rezki Amalia dalam program Mek News Malam Kepala Kepolisian Resort Jeneponto, AKBP Ferdiansyah, pindah tugas setelah menjabat kurang lebih 11 bulan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan Ferdiansyah pindah ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan barunya sebagai Kasubag Trimlab Bagian Pelayanan, Pengaduan Divisi Profesi dan Pengamanan Dan digantikan oleh AKBP Yudakesit Wicayanto Lintas Merdeka yang tergabung dari beberapa komunitas pecinta alam di Sulawesi Tenggara melakukan penanaman pohon dan upacara 17 Agustus di Wolasi Pemilihan Kamala Harris sebagai cawapres mencetak sejarah bagi perempuan di Amerika, namun jelang pemilu yang kurang dari 3 bulan Kepala Kepolisian Resort Jeneponto, AKBP Ferdiansyah, pindah tugas setelah menjabat kurang lebih 11 bulan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan Ferdiansyah pindah ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan barunya sebagai Kasubag Trimlab Bagian Pelayanan, Pengaduan Divisi Profesi dan Pengamanan Dan digantikan oleh AKBP Yudakesit Wicayanto Yudakesit Wicayanto yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Subbidang Direktorat 5 Direktorat Resersa dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Kini mendapat jabatan sebagai Kepala Kepolisian Resort Jeneponto Pisa sambut dan serah terima jabatan Kepala Kepolisian Resort Jeneponto berlangsung dengan protokol kesehatan dan digelar secara terbatas Kepala Subbidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Resort Jeneponto, AKP Sahrul menyebutkan serah terima jabatan sudah dilakukan di Mapolda, Sulawesi Selatan Dan upacara pisah sambut dilaksanakan di Polres Jeneponto Dari Sulawesi Selatan, Samsung melaporkan Lintas Merdeka yang tergabung dari beberapa komunitas pecinta alam di Sulawesi Tenggara Melakukan penanaman pohon dan upacara 17 Agustus di Wolasi Lintas Merdeka yang tergabung dari beberapa komunitas pecinta alam di Sulawesi Tenggara Seperti KPA Amcawas, KPA Senjah Sutra, Kepal Sutra, Nafirnos Uho, Mapala Unsutra, Nusapala Serta ada juga dari luar kota ada KKPG Morowali melakukan penanaman pohon dan upacara 17 Agustus di Wolasi Dipilihnya Wolasi sebagai lokasi penanaman pohon dan upacara karena merupakan tempat pendidikan pertama mereka menjadi pecinta alam Kita semua anak pencinta alam itu kalau bilang melahir di sana, maksudnya pendidikan di sana Nah sementara itu di Wolasi Kebanyakan di sana pohon-pohonnya sudah banyak ditebang masyarakat Jadi kita berpikir jangan sampai kita cari tempat lain Nah sementara di Wolasi keadaannya seperti itu Pemerintah kira anak pencinta alam yang kasih rusak Makanya kita adakan di sana sekalian penanaman pohon penghijuan kembali Dari Kendari, Om Dia Aurora, Mek.TV melaporkan Para pecinta kuliner dan pemburu spot foto menarik untuk menghiasi beranda sosial media Anda Tidak ada salahnya Anda datang ke tempat ini Berita selengkapnya usia jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Mek News Malam Berita selengkapnya usia Assalamualaikum Pak RT Perti Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya saya sebentar ya Mas Ker Sama Muka Ciptaan Tuhan ku Eh Kamu mau masuk ya Biar kita diteras Oh iya iya Sekalian kita menerapkan protokol kesehatan Iya Tapi ini gak enak ini Kan terasnya kotor loh itu Iya Iya Tidak apa-apa Kayak anu ini habis anu ada perang Iya Iya Kita sebeti ria sama ini Haa Aduh Ah Jadi Bia ini gimana gimana Jadi begini Bapak RT Kami baru dua ini ceritanya pikirnya sebagai tim PPDP Masya Allah Bangga Bapak eh Luar biasa ada warga yang kerja di PPB Kenapa pekerja di PPB Hea Buka PPDP Nah petugas pemutahiran atau pemilih begitu Pak RT Nah juga kita tidak gaul Mana tau Bapak Gak tau lah itu Sekarang Bapak RT begini ya Singkat cerita ini Ya Kami baru dua kesini untuk minta izin Ingin melakukan caklit Apa itu caklit 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 itu adalah Penelitian data pemilih Nah Begitu Itu kita Nah itu Kami akan lakukan kepada warga Bapak disini Jadi kita coba nanti melihat sekalian nokrosik warga yang masih benar Ya Siapa tau ada yang Eh apa namanya Usianya sudah Memenuhi syarat untuk memilih Tapi belum Masuk dalam data pemilih Siapa tau juga misalnya begini Pak RT Ada warga yang datanya double Iya Atau juga mungkin ada warga yang tidak punya data sama sekali Nah itu mau kita masuk ke Nah makanya ini kita mau store ini Apanya Pak RT bisa lihat dulu Iya Itu data-data pemilih Itu dari KPU Dia Berikan ke kami Ya nanti Oh iya iya Boleh ini Oh tapi Ano Mas Eh Eh Sampaian Bisa gak berdua nanti sekalian yuk Iya Nanti tolong ke rumahnya Pak Penggele Yang di belakang sana itu Iya Yang masalah Pak Penggele itu Beberapa kali pemilihan Itu gak pernah ikut noblos loh dia Gampang itu Pak RT Nanti Pokoknya Nanti kita aman kan Iya 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 Tapi yang itu aman Kalau yang ini aman sih sebenarnya nih Aman gak ada masalah ini Oke Terima kasih Sama-sama Kalau begitu Bapak RT mungkin sekirin aja Kami berdua pamit Mau langsung ke rumahnya Bapak Penggele kali pergi Oke Hati-hati ya di jalannya Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullabarakatuh Assalamualaikum 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 Satu Dua Tiga Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh Bapak Penggele ya Ya betul sekali Oh baik Gak mahal Kami ada pilih yang apa ini Oh ngobrol 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 Iya Pasti Kan Kayak kursinya dokter Korma putih Dari mana ini Eh Kita dari Anu Yong Dari PPDP Petugas Pemutahiran Data Pemili PPDP Bukan PSPP Jadi Kami berdua ini Pak Dalam raja Pemutahiran data Biar nanti Data Pemili itu valid Nah itu Kalau biasa Kalau kita sering dengar itu Dibilang itu di televisi coklit Ya cocokan dan penelitian Oh Ya makanya kita datang disini Terus Kira-kira Apa yang harus saya siarkan Ini bukan kira-kira Bukan kira-kira Tapi harus Tapi Jadi nanti Bapak tolong Kami Aprihatan kepada kami KTP dan Kartikularnya Ayo KTP dan Kartikularnya Kalau Tapi asli Asli Sudah berapa rumah ini kita ada pergi cokeliti Tadi kita dari rumahnya Pak Ini juga bisa kita lihat dulu Oh ya ini yang bagus Itu data dari Kementerian Dalam Negeri Yang di store ke KPU Nah diberikan ke KPU Oh ya Oh ya Cuma Cuma Kami beropat ini yang ada disini Di daftar pemilih Berapa? Cuma empat orang Mana ini yang ketiganya ini? Enggak Pak Oh iya Beropat ini Begitu cuma Beropat ya Ya Saya Yang langsung ananya siapa? Dina sama siapa? Nani 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 Tarsan ini? Tarsan Pak Usan? Oh Belum Tapi ada mereka Waktu Waktu pendataan KTP-nya diorang sekarang Mereka belum pernah Mereka belum pernah Enggak pengen Perekam? Enggak atau suket Oh Belum melakukan perekaman Kak Oh Tidak bisa Oh 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 Hei itu yang bisa dia masuk di data pemilih Orang yang sudah lengkap Dia punya persyaratan pemilih Yang Pertama itu 17 tahun Atau dia sudah menikah Tahu itu pertama Kemudian ada KTPL-nya Atau suket Berdomisili di tempat itu Di desa itu yang bersangkutan Begitu Jadi Kalau Umpama Kita punya anak yang tiga ini Siapa kayak ini? Tiga orang ini Adanya mereka Nani sama Nina ini Mereka Tarsan ini Sama Rahim ini Mak Harus lakukan dulu perekaman Kalau sudah ada suketnya mereka Harus kemana? Orang mau kemana itu Supaya dorang Di store saja ke PPS Itu sebelum tanggal 13 Oh Eh itu keberapa hari? Tak 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 Eh 13 Agustus Oh iya enak Cakah tau mereka pergi di PPS Tanggal 13 Agustus tau? Karena om Kalau dia tidak sampai Apa namanya itu? Kalau pasang Menyalurkan Menyalurkan Dia punya hapi Lihat suara Wih rugi pak Karena satu suara Eh Satu suara itu Berpengaruh Dalam untuk pembangunan negeri Eh Bayangkan satu suara Sampai gimana pak? Biar lebih cepat mulai kami urus Ya Kemudian dilaporkan Nah nanti biar datanya kami Tapi sudah Sudah benar ini pak Kita punya data ini Ya benar semua Jadi Cuma kurang tiga itu tadi ya Sekarang begini Om Kami Ya namanya juga coklit Pencocokan dan penelitian Jadi kami hanya melakukan Pencocokan dan penelitian Seperti data yang kami pegang hari ini Ya Nah sekarang untuk tiga orang anaknya itu Nanti usahakan dilakukan perekaman Kalau sudah ada Lapor ke PPS Nanti PPS hubungi kami Siap siap Ya nanti kami datang kembali Jadi kami benahi kembali ini pak Ya Jadi disini kami cuma mendata Cuma mencatat Nama-nama yang masih ada di data dulu Empat Nanti ya empat orang Ya Bapak ibu sama dua anak tadi Nah nanti berikutnya kami Benahi lagi Kalau misalnya Anak yang tiga itu sudah Mereka tiberkas TPS dua nih ya TPS dua disini Ya TPS dua Iya Kalau begitu bapak Bapak Bisa kita tolong kita ketempel Bisa kita tolong kita ketempel Bisa kita Tidak jawab tangan ini Karena ini protokol kesehatan ini Tapi nanti kalau keluar pakai masker Siap siap Kalian minta maaf Kita tidak minum teh tadi Terima kasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Nah Eh Dari mana Dari rumah Eh Tadi Itu di rumahnya pak Benggele Hmm Jadi kan Ini Oh kebetulan gue bapak tata juga Oh iya ini Ah Ini nih Ini pak Benggele Mereka Mereka dikartuk Nomor 7 Iya Nah ternyata yang di masuk data itu baru 4 Jadi maksudnya tadi kita sudah ingatkan dia Hmm Tadi kan pak Pak Erwin juga sudah bilang Nanti kalau emak malah Nanti mereka lakukan perekaman Iya Tapi kita ingatkan lagi Oh iya pak Oh iya pak Jadi nanti kalau emak malah mereka sudah apa Sudah demi suket atau KTP Nanti hubungi kami Oh iya pak nanti ya Supaya kami masukkan dalam data Iya Oke ya pak Oke salam bertugas ya Iya Oke Terima kasih Assalamualaikum Ayo kita memilih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kunang Selatan Mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kunang Selatan Untuk ikut berpartisipasi aktif Dalam rangka mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kunang Selatan tahun 2020 Pastikan anda terdaftar dalam daftar pemilih di KPU Kabupaten Kunang Selatan Laporkan kepada petugas pemintahiran data pemilih kami Apabila belum terdaftar sebagai pemilih Pastikan anda telah memiliki KTPL atau Suket sebagai dasar untuk didaftarkan dalam daftar pemilih Siapkan seluruh dokumen pendudukan pada saat petugas kami mengunjungi ke rumah anda Pastikan dalam rangka mengikuti tahapan pemilihan Selalu menerapkan protokol kesehatan Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 untuk menyalurkan hak pilih anda Ingat satu suara menentukan nasib daerah Kabupaten Kunang Selatan Pemilih berdaulat negara kuat Para pecinta kuliner dan pemburu spot foto menarik untuk menghiasi beranda sosial media anda Tidak ada salahnya anda datang ke tempat ini Simak berita selengkapnya bersama Andrea Aurora berikut ini Para pecinta kuliner dan pemburu spot foto menarik untuk menghiasi beranda sosial media anda Kami ajak anda untuk mengunjungi salah satu rumah makan yang terletak di Desa Laluiu, Kebupaten Kunawi Selatan Untuk ke tempat ini anda hanya membutuhkan 15-20 menit perjalanan dari pusat ibu kota, Sulawesi Tenggara Ya, lesahan baroka sangat cocok untuk anda yang menginginkan tempat makan yang tenang bersama kerabat, pasangan, dan keluarga Selain sebagai tempat makan Lesahan baroka juga bisa menjadi tempat anda yang ingin berwisata Misalnya memancing Tempat ini dibangun di atas empang dengan luas tanah 50x60 meter persegi Dan menyediakan beberapa spot untuk area pemancingan Hasil pancingan anda boleh bawa pulang atau boleh juga memasak untuk disantap bersama keluarga atau kerabat anda Di lokasi ini anda bisa memilih sejumlah pondopo untuk menikmati makanan anda Kami sengaja buat Beda dari rumah makan yang ada di kendara Jadi kami lebih mengedepankan pelanggan untuk ada pelanggan Sehingga pelanggan disini lebih tenang lebih nyaman ketika berada di rumah makan Lesahan baroka Dari Kendari, Omriya Aurora, Magda TV melaporkan Ada berbagai cara dalam merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 Indonesian Chef Association BPD ANOA Sulawesi Tenggara misalnya Merayakannya dengan menggelar lomba memasak bersama anak-anak Diserikan di seafood pada Senin 17 Agustus 2020 Dalam memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 Sejumlah intansi dan lembaga serta organisasi lainnya diseluruh Indonesia ikut merayakannya Indonesia Safe Association BPD ANOA Sulawesi Tenggara misalnya Merayakannya dengan menggelar lomba memasak bersama anak-anak diserikan di seafood Indonesia Safe Association juga mengganden salah satu perusahaan klat merah Ketua Indonesia Safe Association BPD ANOA Sulawesi Tenggara Selana menyebut kegiatan ini diharapkan menjadi wadah untuk memperkenalkan Berbagai macam kuliner di Sulawesi Tenggara kepada anak-anak Dengan didampingi Safe, anak-anak tampak antusiasi mengikuti lomba memasak ini Mereka juga mendapatkan sertifikat dan bingkisan sebagai hadiah dan kegiatan Kenang-kenangan usai mengikuti kegiatan Safe yang tergabung dalam Indonesian Safe Association BPD Sulawesi Tenggara Juga ikut berkompetensi dalam memasak dengan firma free carving dan attraction bar Pada kesempatan ini perusahaan listrik plat merah unit Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat ikut memberikan penyambungan listrik gratis untuk 75 kepala keluarga yang kurang mampu Supervisor pemasaran dan pelayanan pelanggan PLN UP3 Kendari Dijonet Purnomo Cd. Askari menyebut Penyambungan listrik ini hanya diberikan kepada 75 kepala keluarga dengan daya 454 ampere Jadi diskon penambahan daya ini Nama programnya adalah tambah daya super wow Kenapa dibilang super wow? Karena memang biayanya betul-betul wow Biaya penyambungannya Misalnya kalau kita dari daya 900 ke 2.200 ya sekitar 2 jutaan kita bayar Sekarang hanya 175.845 Tengah tanggal dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia 12.0845 Jadi itu hanya khusus untuk pelanggan rumah tangga yang ingin menambah daya Dan berlaku dari tanggal 14 Juli hingga 30 September 2020 Bisa dimana pelanggan PLN itu Tambah daya di rumahnya juga sering jelek mati Itu syarat-syaratnya cukup mudah Pelanggan bisa lengkapi dengan KTP ID pelanggan atau nomor mental pelanggan Bisa daftar lewat kantor PLN terdengar atau website PLN Atau bisa juga lewat aplikasi PLN mobile yang bisa diundur di Playstore Dalam pemberian listrik gratis ini Perusahaan listrik melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat Untuk memastikan masyarakat dipilih melalui basis data terpadu Pemerintah yang diambil dari tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan Penyambungan listrik gratis ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Dan meringankan beban mereka di tengah pandemi coronavirus tisis 2019 atau COVID-19 Dari Kendari, Andriya Aurora, MegaTV melaporkan Ahli konservasi di Australia berharap drone inframera dapat membantu menyelamatkan populasi koala Yang terdampak kebakaran hutan di New South Wales Kamera inframera memudahkan mencari koala yang menurut para ilmuwan bisa punah pada tahun 2050 Berikut laporan Helmy Johannes dari VOA Sinematografer asal California, Douglas Throne Menggunakan pesawat nir awak atau drone yang dilengkapi kamera inframerah Untuk membantu melacak koala di rimba negara bagian New South Wales, Australia You fly the drone over an area and you do it while the ground is cooler And then the heat of the animal pops up And you can see the shape of the koala basically Douglas pernah menggunakan drone untuk mencari dan menyelamatkan hewan setelah Bade Dorian menghantam Bahama Saat di sana, Douglas mengetahui tentang kebakaran hutan yang menghancurkan Australia I saw these videos of basically, you know, koalas being burned up and people trying to rescue koalas Kebakaran hutan Australia pada 2019 dan 2020 Membunuh atau membuat hampir 3 miliar hewan Termasuk koala, kangguru, dan spesies asli lainnya kehilangan tempat tinggal Menurut sebuah penelitian yang dirilis Worldwide Fund for Nature Menurut WWF, itu adalah salah satu bencana kebakaran terburuk dalam sejarah modern Kini dengan kemampuan melacak koala yang masih hidup menggunakan drone Stuart Blanche dari WWF menyebut hal ini sebagai terobosan Ada juga relawan yang melacak koala Sue Gay dan putrinya secara teratur mencari hewan di sekitar rumah mereka di dekat kota Sydney Salah satu caranya adalah dengan mencari kotoran koala Meski melacak koala dengan cara ini lebih lambat, tapi upaya mereka cukup berhasil Dewan penasihat spesies yang terancam di New South Wales telah memulai peninjauan untuk menentukan apakah status koala harus ditingkatkan menjadi hewan yang terancam punah Dan amarga satwa dunia WWF memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera dari pemerintah Australia Maka koala di belayah Australia Timur bisa punah sebelum tahun 2050 Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohanes dan tim VOA Pemilihan Kamala Harris sebagai cawa pres mencetak sejarah bagi perempuan di Amerika Namun celang pemilu yang kurang dari tiga bulan Apakah Harris akan bisa ikut menggiring Joe Biden ke gedung putih? Pilihan Joe Biden, kandidat presiden Partai Demokrat kepada Kamala Harris Sebagai calon wakil presidennya disambut antusias berbagai pihak Haris adalah perempuan berkulit hitam pertama dan keturunan India pertama yang menjadi cawa pres partai besar Haris dianggap cukup moderat untuk Partai Demokrat Namun dinilai masih kurang progresif terkait kebijakan ekonomi Rekam jejak Harris sebagai jaksa Agung California dan senator juga menjadi pertimbangan Biden memilihnya Jajak pendapat ABC News dan Ipsos menunjukkan 47% responden yang akan memilih pada November nanti Menyebut Harris sebagai pilihan yang baik bagi Biden Pemilihan Harris juga populer di kalangan konstituen sasaran Biden Seperti kaum minoritas dan pemilih muda Bagi pendukung Partai Demokrat, 72% setuju dengan pemilihan Harris sebagai cawa pres Biden Act Blue, organisasi nirlaba penggalangan dana bagi Partai Demokrat melaporkan Mereka menerima total donasi 10,8 juta dolar dalam kurun waktu 4 jam setelah pengumuman Harris sebagai cawa pres Sesaat setelah pengumuman Harris sebagai cawa pres Biden Tim kampanye Trump merilis video kampanye yang menyerang Harris dan menyebutnya sebagai sosok radikal sayap kiri Pengamat menilai menyerang Harris dengan sebutan radikal bisa jadi senjata makan tuan dengan tuduhan terlampau seksis Pasangan Biden-Harris akan secara formal dinominasikan sebagai paslon dari Partai Demokrat Pada akhir konvensi nasional partai tersebut Kamis ini Selain akan diisi oleh pembicara dari Partai Demokrat Dalam konvensi yang berlangsung secara virtual penuh ini Mantan Gubernur Ohio, John Kasich dari Partai Republik Akan berbicara sebagai bentuk penolakan terhadap Trump Dari Washington DC, Virginia Gunawan, VOA Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Mek News Malam hari ini Saya Rizky Amalia dan kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.